Terima kasih telah menonton! Lu mau pamer ini kan? Mau pamer Bridi kan? Kita lihat, udah jangan banyak ngomong dulu Mobilnya dia lu liat lu, jelek Bagus sama dulu Tinggal velgnya aja kurang bagus Makanya dia datang kesini yaudahlah kasih velg Velgnya lu kasih apa? Lu mau nyuruh gue gantiin velg Bridi? Ya nih, velgnya aja udah pasangin Oh jadi nyerah ceritanya? Ya enggak juga sih Ya kalau nyerah taruh kuncinya disini, gue gantiin velgnya Oke Gak apa-apa lah, murah kan velgnya Terjangkau lah Oh Jadi gitu guys Terjangkau tapi Terjangkau tapi gak murahan Terjangkau tapi kolonitasnya oke Padahal murah loh Bilang aja kalau murah-murah, kalau mahal-mahal Murah mas Ya udah Itu dua pilihan 6.500.000 aja Tuh guys, 6.500.000 murah Berarti banyak orang yang duitnya banyak yang pasang HSR berarti Kan customer lu juga banyak 6.500.000 itu banyak guys Ini parah banget ya Tadi pas tadi nanya Berapa mas harga set-set velg 6.500.000 aja mas buat lu Terus langsung Ih murah banget Itu velg apa cercoran katanya Parah Ini Keren gak? Keren Keren Ini udah di nano coating keramik hardy klasik auto detailing loh Lepain Tuh tuh lihat Ya kan? Ya Udah di coating Loh lihat mobil itu Buluk begitu Buluk guys Dan Ini Bodi kitnya dari mas Aldi Kemarin bodi kitnya Menurut saya berantakan tapi sekarang jadi bagus Ya udah ini sekarang kunci udah dikasih ke gue ya Gue gantiin velg sesuai selera gue Itu yang mana? Bikin gue sebenernya gak demen Tapi gak apa-apa lah karena dia emang expertnya di bidang Honda Brio Kita kasih mobil gue Lo ambilnya sih Di velg? Oh di velg? Karena kan dia naiknya Brio jadi gue taunya ya udah Brio velgnya dia keren-keren gitu Berarti kalo gue besok naik Alphard? Hah? Alphard ada kok Alphard? Pasang itu Yaudah ya? Eh gue cabut ya? Cabut? Bawa deh bawa Gue gak mau ngasih liat modelnya Pokoknya surprise aja buat gue Bentar aja gue gak minta waktu lama-lama Hmm Satu jam? Berapa jam? Sengah jam, sengah jam Empat lima menit deh Aduh gatel ya Eh interiornya jelek ya Oh iya coba Jangan jelajakin dulu Apaan nih mobil seorang Hardi Classic Car interior tempatnya para artis ganti interior? Begini Yaduh Loh Apaan nih? Ya Ya Engga nih mohon maaf nih glass buat apa? Itu ngopi bos Oh ngopi Iya Safe Keren kan? Masih blue drew original kita mengabadikan tuh yang ori-ori gitu Aduh berasa naik Brio ya? Anjay Hahaha Kalau joknya udah Audi depannya Yaudah makanya sekarang gini mas Lu kan tukang interior nih mas ceritanya Artis interior nih Kenapa interiornya masih standar? Karena banyak job yang gak bisa dikerjakan kalau mobil sendiri Jadi Lo lihat ya mobil gua tuh Ini Ada Belum dipasangin joknya Civic yang lagi dimodif belum juga joknya Oh Civic yang itu ya? Mending gua mencari cuan untuk mendapatkan rezeki dulu Yaudah Yaudah Ini cari cuan-cuan semua nih Gua minta waktu setengah satu jam lah paling lama Emang toko lu dimana aja mas? Banyak banget mas Anjay Kalau di ini daerah mana sih? Bekasi ya? Ini di Bekasi Bekasi tuh ada 6 toko Waduh Tapi ada yang paling deket dari sini jaraknya cuma 5-10 menit ya? Eh mas Saldi tuh orang kaya ternyata ya guys Engga 6 toko 1 Bekasi loh Gua aja cuma 1 toko Dia 6 toko Lu gila kali mas Kan itu punya hais ya bukan punya gua mas Semoga punya mas Saldi tahun depan deh Amin Hahaha Jadi seneng gua Ya udah deh Oke lu bawa aja Oke Lu kameramen lu mau ikut gua gak? Bebas Ingat velg ingat Hardiklasik Oke Ingat interior ingat HSR Sekarang kita cabut ke street race Gua mau liat disana ada stok velg apa aja Kita gantiin velgnya buat si Bridi Gapapa walaupun saingan ya kan Tapi dia sudah menyerah Dia gak bisa nyari velg yang bagus Jadi akhirnya biar gua aja yang pilihin Yuk Ya kita cobain nih Brio jelata milik Hardiklasik nih Eh gak jelata sih Dia udah ganti bodikit ya Minimal kan Bodikitnya sudah ganti Wah gila Kayak flashback lagi nih Kayak bawa obri waktu dulu pertama nih Cuman bedanya ini Matic aja Ya kan Ya kan Wah Aduh nyamuk Ini mobil apa kebon Ditaruh di kebun kayaknya Ya Hah Anjir tadi Dia ngajar gilekin obri am Am Wih jawab lu Iya mas Dia ngajar gilekin obri tadi Berani-beraninya dia Yang kasih model yang gilek aja kali Emang ada HSR yang gilek Nah itu dia Nah itu dia Sulit makanya Gak bisa soalnya Kalau ada sih gak apa-apa Kita kasih yang gilek Masalnya gak ada Nah HSR cakep-cakep semua Gimana ya Kita kerjain aja kali ya Mobilnya kita bikin mati Gak bisa jalan gitu Gimana Kan ntar kan mobil kita anterin nih Abis pasang velg Ya kan Kita kerjain Tadi Kayaknya Dia sih bilangnya Pengennya yang model ini Rai S2 Kita kasih Rai S2 aja deh Gimana Tapi Rai S1 aja Bingung ntar dia Tapi Rai S1 Ring 16 nya Kita udah mulai kosong sih Adanya Rai S2 sih Wah Tapi buat dia Jangan kasih 16 lah 15 aja Gimana 15 aja lah ya 15 aja Makasih banyak lubang Iya Makasih banyak lubang udah Masih 15 aja Bahannya kita tebelin sedikit Ya udah Yuk Sampai ketemu di toko ya Oke boys sekarang kita udah sampai Kita langsung aja pilih velg nya Langsung kita pasangin ke mobilnya si Bridi ini Yuk Kom Nih, dia kan suka salah ngomong kan, kata dia inget velg, inget Harding Classic, salah, yang bener gini, inget velg, inget HSR, biarin kita tempeli. Jauh sini pokoknya. Nah, udah semua nih, Bang? Udah semua belum? Nih, kita lihat nih, mukanya nih, masih cantik. Udah semua belum? Sebelah sini, sebelah sini. Udah, udah semua. Udah semua nih ya? Udah, udah bayar kan tadi? Udah. Mana bolnya? Tuh, ada bolnya. Yaudah, pokoknya kalau setiap pembelian velg di Toko Heiser pasti dapat invoice. Ini di mana katanya? Kasih tau. Ini di Jalan Kali Malang, nomor 50B, terlihatan sumber harta, samping pemensin total. Iya. Nama mana tokonya? Nama tokonya, street race. Yoi. Thank you ya. Gue cabut dulu. Woy, boy! Gue lagi ditemukan mystery box nih. Kalian bisa lihat nih. Cukup dengan Rp99,000 aja kalian bisa dapetin velg HSR wheel, boy! Kalaupun ga dapet velg, kalian pasti akan dapet barang lebih dari Rp99,000, boy! Mana dia? Mas Hardy Classic Car Interior! Wah, nih! Gila ya. Lo pegang tuh kunci lo, ya kan? Sejam lo. Sejam lo. Gak nyampe sejam, mohon maaf. Kalo turunin. Deket sih. Ini velg ini. Yoi. Mana? Manis juga ya, manis ya. Gila, manis lo. Ini yang tadinya dibikin story Mas Artbar ya. Yes. Ini yang terbaru kan? Terbaru. Fresh from the oven. Namanya apa ini? Rai S2. Rai S2? Yoi. Waduh. Jadi, kalo kemarin kan Rai S1. Sekarang Rai S2. Sari keduanya. Nanti kita tunggu Rai S3. Waduh. Waduh. Gak salah lo emang. Hmm. Sini, sini. Gak salah lo emang. Sini, sini. Lihat belakangnya dong. Wih, gila. Gila. Manis banget lo. Keren sih. Keren sih. Nih, Mas. Tak kasih tau, Mas. Kalo inget velg, inget Rai S. Oh, iya sih. Iya, iya. Ini kan harusnya kalo ga saya izin nyampunya kan di denda ya. Hah? Oh, Mas. Tadi kamu ngerosting OBRI loh. Kamu ngejek-ngejekin OBRI loh. Padahal OBRI udah baik sama Mas Hardy. Gak lah. Dia selalu mengantarkan aku ke tempatnya Mas Hardy. Kita kan fair. Yoi. Fair. Penilaian fair. Jadi temen-temen lihat. Tapi ini sih gokil. Keren sih. Menurut gua ini mobil yang onyo-onyo. Ramah lingkungan. Irit. Dan ngisi 200 ribu bisa dua minggu. Dua hari-hari. Dua hari-hari. Kau udah brio. Gua 200 ribu empat hari. Karena dia kan kayak tikus. Jalan terus. Iya gimana lagi Mas namanya juga. Ini gimana menurut lu Mas Hardy? Oke lah. Fair lah HSR yang terbaru ini gimana menurut lu? Bagus banget. Bagus. Oke. Dan. Kasih tau dong. Packagingnya luar biasa gitu loh. Kalo sudah dipasang gitu. Oh iya. Karena kan gua gak liat kan. Ya Mas Hardy kan tau lah. Semua orang itu tau kalo HSR ya. Ini brand ambasadornya. Gak tau sahamnya berapa persen di dalam. Gak tau. 50 persen. 500. 500 persen. Iya. Wow. Banyak kan. Siapa tau yang janda-janda ini. Eh. Barangan. Ya udah. Udah kayak gitu ya. Ini. Tolong nih. Apa sih Velfair jelek. Ninggirin. Aku mau pulang. Siap. Ya. Tapi. Tapi sebelum itu dong Mas. Apa Mas. Makanya terima kasih dulu. Siap. Gue terima kasih udah dipasangin Velfair. Dan harganya juga cukup terjangkau. Harganya gak mahal. Cukup apa sangat terjangkau? Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kasih tau aja. Ini ring 15. Kepala 6. Ring 15. Kepala 6. Hmm. 6 juta something something. Yoi. Bener gak? Bener. Kita langsung liatin Kak. Abis liat sini. Kak. Kita langsung liatin sedikit. Iya. Nanti kalian komen bagusan mana. Oke gak apa-apa. Ini baru bumper sama. Pelag sama. Seskit. Apa seskit ya. Kalau seskit itu termasuk bodykit ya. Oh iya. Bodykit. Bodykitnya belinya di dia. Yoi. Bener banget. Jangan beli yang tempat lain. Gak jelas. Banyak kopiannya Mas sekarang. Rapi kan? Rapi amat. A. A. Ntar dulu deh. Ya udah. Ada. Ada dong. Ini tinggal lampunya doang nih. Lampunya dibikin. Ada. Mana. Oh iya. Lumens. 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 Yang Bekasi. Lumens kan ada dua. Yang atas. Yang Bandung. Iya. Tapi ordernya satu. Sama. Sama. Ini. Oh iya. Lampu lah. Oh. Tapi ini walaupun baru. Ini kan modifikasinya baru bodykit. Sama velg ya. Iya. Tapi jujur nih udah enak banget dipakai nongkrong Mas. Perlu dikasih hitam itu. List hitam. Perlu perlu perlu. Ini bawahnya dikasih list hitam aja. Udah manis banget ya. Supaya ada pembeda gitu. Soalnya kalau dari jauh. Gak begitu keliatan Mas. Tapi kalau dikasih warna hitam. Itulah seninya kita bermain dengan warna Mas. Betul. Betul. Gitu. Makanya kenapa sengaja aku pilihin. Kan velgnya ada. Ada enam warna. Hitam. Grey. Brown. Silver. Putih. Satu lagi apa ya. Rupa aku. Lampunya ini pake pasang dimana sih. Yang motor dong. Oh jelas. Yang bikin Civic 2. Emang Civic 2? Yang motor Civic 2. Keren. Wuh. Gini. Iya yang motor. Apa kau yang langsung yang bikinin kalau gua. Yang sama lah. Kenapa sih gua gak boleh sabong dikit. Yaudah lah lo. Yaudah. Coba kalian lihat nih yang bagusan mana nih. Bridi apa obri nih. Iya. Gak usah lihat yang fitur-fitur lain. Lihat aja dulu dari. Lihat dari jauh aja tuh. Dari jauh aja dong. Kamu ambil dari jauh. Dia ambil dari jauh. Iya. Ini. Gak ada air apa gimana. Biar gua cuci dulu bentar nih. Tadu-tadu. Lumens. Itu Lumens. Dibilang Lumens Bandung kok. Lumens Bandung kan. Lumens Bandung kan. Di Bekasi. Oh di Bekasi ada. Wah parah gak tau loh aku. Aku tanya Bandung. Soalnya kemarin beberapa customer body kitku. Minta yang motor yang di Bandung. Tak kasihnya Lumens Bandung. Ini yang motor juga loh. Iya makanya. Yang masangin si Fiturbo gue juga. Wish. Ah mantap. Yaudah. Semongko gitu dong. Mas. Seneng gak? Yaudah ya. Kalau gitu lu lanjutkan saja. Terima kasih banyak. Modifikasi lu. Nanti kalau lu udah selesai semua. Obri siap. Baru kita. Kita kasih timeline dong. Kapan lu mau finishing ini. Bridi lu nih. Soalnya gue paling males banget. Gater telinga gue. Orang pada nanya. Bridi gimana Bang Aldi? Bridi gimana? Aduh. Padahal mobil mobil lu. Gue yang ditanya lagi. Ya karena mobil gak kepake. Ih sombong. Yaudah deh. Gue Aldi Resonu Diri Janu. Ingat velok ingat. Hardi kasih. Aaaaah. Aaaaah. Tengah. Tengah.